Narkoba Porres Cimahi Narkoba Porres Cimahi Narkoba Porres Cimahi Narkoba Porres Cimahi Dari sana tim melakukan pembunutan dan juga melakukan pendalaman penyelidikan selama kurang lebih 3 minggu. Akhirnya dilakukan penangkapan terhadap tersangka RY di tempat ini, wilayah hukum Kota Bandung. Ya setelah pada saat ditangkap yang bersangkutan melakui membuat tembakan sintetis ini kurang lebih sudah 2 tahun lamanya. Mulai dari tahun 2018 sampai dengan sekarang dan yang bersangkutan selalu berpindah-pindah tempat. Kapal tugas tersangka RY Nebraken yang dirina ges ngelakonan eta praktek haram teh jero 2 tahun. Eta barang haram teh dijual ngelihwatan media sosial piken dikirim ke sejumlah ngubungkong di Pulau Jawa, Sumatera, tepika Kalimantan. Tina eta usaha nate tersangka ges hasil nyaking bati tepika mangratus-ratus juta saban tauna. Eta pelakuan umur 6 masih 18 tahun teh diancam hukuman maksimal 10 tahun tepika hukuman pati.